Di sini ada pertanyaan pada gambar tersebut, garis A sejajar B, tentungan pasangan sudut luar sepihak dan pasangan sudut sehadap dari gambar tersebut. Yang pertama, mari kita cari sudut yang luar sepihak. Mari kita telah dari namanya yaitu luar sepihak. Sudut luar sepihak itu adalah sudut yang terletak di luar dan pada pihak yang sama atau sisi yang sama. Jadi di sini kita punya sudut dalam dan sudut luar. Yang di sini dan di sini, yang berwarna merah itu adalah sudut dalam. Dan yang berwarna biru, yaitu yang di sini dan di sini adalah sudut luar. Berarti kita fokus kepada yang biru. Lalu, bagaimanakah yang sepihak? Nah, yang sepihak itu adalah pada sisi yang sama. Jadi, pada sisi garis ini, ini adalah sisi yang sama. Jadi mereka ada di pihak yang sama dan begitu pula yang kanan. Mereka juga ada di pihak yang sama. Berarti gabungan dari keduanya yaitu luar sepihak yang menedong. Berarti kita lihat dulu dari pihak yang sebelah kiri, dari sisi yang kanan. Berarti sisi yang kanan kan yang ini. Ini sisi yang kanan. Tapi yang luar. Kita lihat yang luar. Yang di luar yang di mana? Yang di sini kan? Berarti ini adalah yang di luar. Maka dari itu, kita dapat pasangan pertama yaitu sudut A2 dan sudut B3. Lalu, kita dapat pasangan yang lain. Mari lihat yang warna biru, yaitu yang ini dan yang ini. Maka kita dapat sudut A1 dan sudut B4. Kita sudah dapat sudut-sudut luar sepihak. Mari kita cari sudut-sudut yang sehadap. Maksudnya yang sehadap ini, jadi dia menghadap arah yang sama. Kita lihat di sini, contohnya. Sudut A3 dan sudut B3. Mereka menghadap ke arah yang sama. Itu ke arah sini. Lalu, kita lihat contoh lain adalah sudut A1 dan B1. Mereka juga menghadap ke arah yang sama, yaitu ke arah ke sini. Terusan dari titik sudutnya. Nah, ini adalah sudut-sudut yang sehadap. Mari kita cari satu-satu. Sudut mana saja yang sehadap. Dari contoh, sudah saya contohkan, yaitu sudut A1 dan B1 adalah sudut-sudut yang sehadap. Jadi, sudut A1 dan B1. Mana lagi? Ini, kita dapat A2 dan B2. Dia juga sehadap. Kita teruskan garis dari titik sudutnya. Dia sehadap juga. Mari kita teruskan. A2 dan B2. Kita lanjut. Seperti yang sudah saya contohkan juga di sini, yaitu sudut A3 dan B3. Sudut sehadap. Lalu yang terakhir adalah, sudah pasti, A4 dan B4. Dan, sudut-sudut sehadap ini, mereka mempunyai besar sudut yang sama. Jadi, sudut A1 itu sama besar dengan sudut B1. Sudut A1 sama besar dengan sudut B1. Kalau luar sepihak, itu jumlahnya 180 derajat. Jadi, kalau kita jumlahkan itu 180 derajat. Soal telah selesai, dikerjakan. Sampai jumpa pada soal berikutnya.